Berikut jadwal terbaru yang dirilis PT LIB Pekan ke-19 BRI Liga 1 2022. Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022, Persita Tangerang VS Persebaya, Surabaya. Madura United VS Persib, Bandung. Jadwal lanjutan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 dirilis PT Liga Indonesia baru, PT LIB, selaku operator. Menariknya, terdapat sejumlah laga yang tetap digelar terlalu malam. Informasi terkait hal tersebut dapat diketahui dari laman resmi PT LIB selaku operator Liga 1. Hal ini tentu mengejutkan pencinta sepak bola tanah air. Seperti diketahui, Liga 1 2022-2023 mengalami penundaan selama hampir 2 bulan akibat. Tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Kejelasan mengenai kelanjutan Liga terus dipertanyakan publik. Terbaru, laman PT LIB terlihat memuat jadwal lanjutan Liga 1 2022-2023. Dengan demikian, bergulir kembalinya Liga 1 mulai menemui titik terang. Laga Pekan ke-19 akan dimulai pada Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Persita Tangerang akan menantang Persebaya Surabaya pada pukul 16.00 WIB. Selanjutnya, berikut jadwal terbaru yang dirilis PT LIB Pekan ke-19 BRI Liga 1 2022. Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Persita Tangerang VS Persebaya Surabaya. Madura United VS Persib Bandung. Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022. PSIS VS Arema FC. Borneo FC PS Barriko Putra. Bali United VS PSM Makassar. Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. PSS Sleman VS Rans Nusantara. Bayangkara FC VS Persib Kediri. Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022. Persis Solo VS Persija Jakarta. Persikabo VS Dewa United. Beberapa laga tetap digelar pada pukul 2.03.00 WIB. Padahal, waktu kick-off tersebut ramai diprotes publik karena dianggap merugikan pemain dan supporter. Ada pun duel arema FC PS Persebaya Surabaya yang berakhir dengan tragedi sebelumnya berlangsung. Pukul 20.00 WIB. PT LIB dan pihak broadcaster diharapkan mendengar aspirasi publik dan tidak menggelar laga terlalu malam. Meskipun laga tersebut nantinya digelar tanpa penonton. Terima kasih telah menonton!